Sementara itu, pemisah satu hari menjelang pelaksanaan Pulau Suci Ramadhan. Warga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 di Cipatat, Bandung Barat hingga Kamis Petang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Beruntung sejumlah warga miskin di Cipatat mendapatkan perhatian dari warga lain yang lebih mampu dengan mendistribusikan paket sembako langsung ke rumah warga. Ribuan paket sembako didistribusikan langsung ke rumah-rumah warga di kawasan Cipatat, Bandung Barat. Pendistribusian paket sembako langsung diantar ke rumah masing-masing, salah satunya sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Warga yang mendapatkan sumbangan paket sembako merupakan masyarakat miskin yang justru hingga Kamis sore kemarin atau satu hari jelang puasa di tengah pandemi COVID-19 belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar. Padahal bantuan berupa sembako sangat dibutuhkan warga saat ini di tengah kesulitan ekonomi menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah bahagia Selamanya sudah dapat bantuan dari pemerintah Bu? Belum, baru ini? Baru ini? Iya. Di kebun? Di kebun? Iya. Bu, bu, bu. Bukan usah nyari duit itu? Alhamdulillah bisa membantu anak-anak makan, bisa membantu sehari-hari ini. Bagus, bagus, ya seperti ini? Baru ini? Baru ini, ya. Kalau hari pemerintah sendiri gimana? Belum. Belum? Belum. Bapak sehari-hari jualan gimana Pak? Ya kalau dia keliling, siklul gitu ya. Sekarang gak jualan Pak? Ya sekarang enggak, udah 3 minggu udah berhenti. Seperti diketahui Pemprov Jabar melalui Gubernur Jabar Ridwan Kamil, belum lama ini meluncurkan sekitar 18 ribu paket bantuan sosial termasuk uang tunai 600 ribu bagi warga yang terdampak COVID-19, terutama yang masuk dalam zona merah dan kini dalam penerapan PSBB. Saat ini Bandung Barat tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB, namun bantuan terutama bagi warga miskin yang terdampak COVID-19 belum juga diterima. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV